Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya AC elektronik Oke teman-teman sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua yang masih selalu stay pantangin terus channel ini dan di video kali ini saya tak bosan bosan juga ya akan selalu terus berbagi ya teman-teman nah dan disini saya akan sedikit mereview ya ini adalah salah satu prototype dari buatan saya sendiri ya dan ini adalah modul PWM ya bukan PWM sih sebenarnya ini sudah menjadi kit inverter ya karena sudah terdapat final mosfetnya untuk menguat akhirnya ya Nah ini untuk tampak belakangnya seperti ini ya teman-teman ini asli buatan saya sendiri dan ini jarang-jarang juga ya ada PWM yang menggunakan iccd-4017 ya disandingkan dengan ne555 untuk stable nya nah oke teman-teman jadi nanti saya akan bagikan file PDF nya ke teman-teman semua barangkali ada teman-teman yang mau atau yang mau desain sendiri atau cetak sendiri di rumah ya saya akan bagikan teman-teman dan kit ini sudah saya uji coba ya teman-teman dan disini langsung saja kita uji coba ya biar teman-teman semua tahu untuk hasilnya dan disini saya sudah sediakan juga satu buah trapo ya teman-teman ini trapo dari pabrikan kisaran 3A namun saya sudah rombak total untuk lilitannya saya bikin pabrikan 9ct9 dengan kawat ukuran 0,6 mm bagian sekunder dan 0,35 untuk bagian primernya ya teman-teman bisa dilihat ini kawatnya gede-gede ya karena ini difokuskan sebagai trapo inverter atau trapo step-up ya oke langsung saja kita pasang teman-teman dan nanti di akhir video saya akan sertakan file-file nya ya untuk teman-teman cetak jadi pantengin terus buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya ya teman-teman biar saya makin semangat upload videonya dan saya makin semangat lagi untuk berbagi ke teman-teman semua mengenai elektronika umum ya teman-teman entah itu inverter sound system ataupun amplifier dan eh sebagainya pokoknya yang berhubungan dengan elektronika ya nah kita langsung saja pasang ya teman-teman ini untuk setenya di tengah dan 9 polnya atau 12 polnya di kiri dan kanannya ini sudah saya desain sesimpel mungkin ya teman-teman jadi agar nanti pas pemasangan kitnya ini enggak ribet ya dan sudah saya sertakan juga untuk pin saklar pin eh apa itu pin untuk eh pius ya untuk pius juga saya sudah sediakan ya teman-teman jadi sudah aman lah dan sebelum bikin video ini juga saya udah uji coba ya teman-teman sebelumnya sampai beberapa hari saya geber terus dan Alhamdulillah aman ya aman untuk kitnya nah ini untuk bagian input di sini teman-teman tinggal masukin saja salah satu kunci untuk membuat kit inverter itu jadi awet yaitu di bagian mosfetnya ya teman-teman teman-teman harus cari mosfet yang benar-benar original ya kalau misalkan mau pakai rfz44n ya harus cari yang yang benar-benar bisa dipercaya lah teman-teman kalau bisa cabutan gitu dari modul apa itu nah ini saya sediakan juga baterai 12V 10 ampere untuk pengujiannya eh tunggu temen-temen kita rapihkan dulu biar kelihatan semua ya Nah untuk frekuensinya ini ini di 50hz ya teman-teman udah saya set nanti bisa disetting juga kalau teman-teman rakit Nah kita coba langsung teman-teman ini positifnya masukin nah ini lampu standby udah menyala ya lampu standby udah menyala merah tetapi belum masuk ke trapo ya ini baru standbanya aja menandakan indikator dari baterai ke rangkaian sudah masuk ya kayak sebelumnya kita sediakan dulu multitester dan kita cek untuk frekuensi voltase dan duty cycle nya ya karena duty cycle di dalam satu buah inverter itu sangat penting ya teman-teman diusahakan harus sebisa mungkin mendekati 50% ya agar hasilnya maksimal untuk mosfetnya juga tidak panas ya teman-teman nah ini udah nyala ya Oke sekarang kita coba dulu cek voltase output dari inverter ini ya Oke tunggu temen-temen kita rapihkan dulu biar kelihatannya dan ini outputnya sudah saya pasang stiker listrik juga ya biar gampang nanti pasang bebannya ya kita cek ya Nah di sini terukur 224 volt ya 220 nah kisaran segitu ya teman-teman 224 volt ini sudah sangat eh standar sekali ya standar PLN 220 nanti kalau dikasih beban ya paling drop diantara 200 poh atau 210 tergantung dari kapasitas trapo nya ya teman-teman makin besar ini semakin bagus bisa nyampe 500-1000 watt pun masih sanggup asalkan nanti untuk mosfetnya dipararel ya teman-teman dan trapo nya juga diperbesar kapasitasnya Oke ini untuk hajatnya 50,84 hajat ya dan sekarang kita cek klik untuk duty cycle nya nah ini sudah di menu persen ya ini artinya duty cycle ini yang paling penting di dalam satu buah inverter ya teman-teman nih sudah di 50 hajat ya 49,9 nah mantap sekali ya ini sudah menurut saya ya ini sudah sempurna teman-teman mantap ya sekarang kita lanjut ke tes beban saja teman-teman nih dan ini trim pot ya trim pot untuk mengatur frekuensinya nanti disitu tinggal puter-puter aja kalau pas baru dirakit pasti harus disetting dulu trim potnya ya pokoknya nanti lengkap lah di di skemanya juga saya di saya kasih ya skema plus PCB layout nya dan ini bebannya ya teman-teman saya coba untuk menyalakan satu buah lampu Philip 100 watt ya lampu buah lampu Philip ini beban yang menurut saya berat ya teman-teman beban buah lampu seperti ini ya cukup lumayan beratlah kalau inverter cuman bikinnya asal-asalan pasti nggak akan mampu ngangkat dia gitu apalagi kalau duty cycle nya itu nggak bener-bener di 50% ya Oke sekarang kita coba tapi sebelum dicoba kita tes tes beban tes beban ketika standby ya arusnya berapa ini ketika standby dia menyuplai arus ke rangkaiannya berapa ampere ya teman-teman harus arus standby nya saja ini masih tanpa beban ya sebisa mungkin harus seminimal mungkin ya teman-teman ini untuk arus standby nya kita lihat ya Nah di sini terbaca 0,301 berarti kisaran 300 mili ampere ini menurut saya sudah sangat irit ya karena traponya disetting di 9 ct9 ya kalau di 12 volt ct-12 volt pasti lebih kecil lagi ya arus standby nya oke langsung saja kita coba teman-teman langsung tes beban dan sebelumnya pun saya sudah pernah mencoba ya ini sampai tiga buah lampu 100 watt masih bisa nyala cuman redup ya teman-teman dan inverternya aman ya eh nah ini kita coba aman ya teman-teman Hai mantap sekali ya Hai ini 100 watt nya merek Filipi teman-teman bukan yang biasa Hai nah kelihatan kan agak-agak agak delay gitu ngangkatnya itu tandanya beban ini berat teman-teman dan ini paling kisaran maksimal dari trapo yang saya punya kisaran 80-85 watt-an lah enggak nyampe 100 cuman ini sudah sanggup ya teman-teman nih sudah sanggup ngangkat beban belah lampu seperti ini ya lampu pijar Hai nah mantap ya teman-teman kita matikan dulu dan saya akan tunjukkan untuk skemanya saya sudah sediakan ya teman-teman ini pokoknya spesial buat teman-teman pasti saya akan selalu terus berbagi ya ketika saya ada project baru pasti saya langsung sharing skemanya beserta layoutnya jadi teman-teman bantu dukung channel ini ini ya agar terus berkembang nah ini untuk skemanya seperti ini ya sangat simpel sekali teman-teman Hai pin nanti kalau mau langsung tinggal cetak pun ada saya kasih file-nya temen-temen tinggal WA saja ya nanti saya sertakan WA nya di pin di komentar Hai punya teman-teman bantu subscribe bantu share dan like sebanyak-banyaknya teman-teman biar saya makin keren smart lagi dan ini untuk pilihnya di sini teman-teman saya pakai 10 ampere saja karena kapasitas trapo nya di bawah 100 watt ya Nikan baterai 12 volt dikali 10 ampere 120 watt ya jadi Hai cukup makai 10 ampere juga ya nanti kalau teman-teman dayanya punya daya trapo nya besar dan daya inverternya besar juga bisa menggunakan fuse yang lebih gede lagi teman-teman sesuaikan saja Hai kayak teman-teman mungkin di kesempatan video kali ini saya cukupkan dulu ya sampai di sini semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua apalagi yang pemula seperti saya ini ya temen-temen Hai sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan video ya temen-temen Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai Hai